Dikunjungi 11 mentor Kita dulu nih Ini gue beli lagi video deh Kayaknya kita ke general dulu deh bentar Udah pada masuk deh Oh iya udah pada masuk di grup Apa rumah masing-masing co Ntar di apa Oh baru 1 sama 2 Tunggu aja deh Mari kita tunggu Makan dulu kali ya Masih nanya Dari awalnya kan Oh itu dari awalnya Dari awalnya deh Dari awalnya deh Oke Mungkin gue kamar mandi dulu Bentar Yeah Tunggu aja deh Terima kasih. 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 iya kak terbakar masalahnya apa oh masalahnya paling kalau masalah di kendala ini baru perkenalan aplikasi power apps gitu sih cuman kalau dari apa judul olahraga pribadi bentar ngambil topiknya itu telur kenapa maaf kak tadi saya habis bawa kak putar videonya kin yang pitching kalau masalahnya dapat memberi panduan yang sertifikasi dan personal kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan dan prevensi mereka itu sih kak cuman kalau kendala dari aplikasi sih itu sih baru mengenal power apps jadi kayak gimana ya susah sih kak banyak terkendala pas pembuatan aplikasi tersebut oke oke pitching videonya udah mulai udah kak udah kak di diputan ada suaranya gak ya gak ada suaranya kalau diok gak ada suaranya untuk muncul ini gimana ya kak soalnya di sini gak ada pengaturan buat ini masalah untuk caption project udah ada yang akan diselesaikan yang kedua itu ada menjelaskan urgensi masalah yang akan diselesaikan yang ketiga ada menjelaskan solusi yang sudah ada yang empat itu ada menjelaskan usulan solusi dan yang terakhir itu ada menjelaskan keyakinan atas usulan tersebut usulan solusi tersebut oke yang pertama ini ada menjelaskan masalah yang akan diselesaikan untuk ini ada karena Tujuh, apa, karena tema Dari Ketan proyek kami itu adalah Monitoring olahraga pribadi Jadi disini kami Membuat beberapa Kalimat Yang Yang berhubungan dengan Pokok, apa, yang berhubungan dengan Tema, tema Ketan proyek kami, yaitu tingkat aktivisasi Yang padat, kerap kali mengakibatkan Visidu Individu melupakan gaya hidup Sehat karena terlalu fokus dalam Mengerjakan pekerjaan sehari-hari Permasalahan yang terjadi Adalah kurangnya perhatian kepada Diri sendiri yang mengakibatkan Tubuh menjadi kurang terolah Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi Yang bisa melakukan penjadwalan rutinitas Dan sekaligus menjadi pengingat bagi individu Yang menggunakannya Jadi Tujuan dari pembuatan Ketan proyek kami ini, yaitu Membantu Para Membantu seseorang yang Bisa dibilang itu Sibuk akan aktivitasnya sehari-hari Jadi Mereka itu bisa buat ngatur Untuk Berolahraga Masalah yang ada di sini Akan terserah oleh Muhammad Rauzan Silahkan Apa? Apa? Slide 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 Yang kedua ada urgensi Masalah yang dihadapi Lanjutkin Emang belum berganti? Emang belum berganti ya? Belum Berganti belum? Nge-lag di Nge-lag di gue Nah Yaitu Meningkatkan obesitas pada individu Obesitas terjadi akibat Tidak keseimbangnya Antara kalori yang masuk ke dalam tubuh Dengan kalori yang dikeluarkan dari tubuh Sehingga untuk Menjaga dan mengatasi obesitas Harus dijaga keseimbangan Antara makanan Yang dikonsumsi Dengan aktivitas fisik Setiap harinya Obesitas itu memiliki Urgensi Yang signifikan Karena Dampak negatifnya Terhadap Kesehatan individu Dan masyarakat Secara keseluruhan Yaitu Beberapa urgensi Yang perlu diperhatikan Terkait penyakit obesitas Yang pertama Ada Kesehatan individu Yang terganggu Yang kedua Ada peningkatan risiko Penyakit kronis Dan yang terakhir Ada dampak Psikologis Dan sosial Pentingnya Untuk mengatasi Masalah obesitas Dengan serius Dan mengakibatkan Tindakan penjagaan Serta Interversi Yang terlepas Kurang lebih Seperti itu Di Masalah di Urgensi Oke Untuk selanjutnya Dan juga Untuk selanjutnya Itu Akan Dilanjutkan oleh Kak Sartika Silahkan Kak Sartika Solusi yang Sudah ada Solusi yang sering Dipakai untuk Mencegah terjadinya Obesitas Yaitu Melakukan Palah makan Sehat dan teratur Seperti Mengurangi Konsumsi Gorengan Dan makanan yang mengandung lemak trans atau margarin Dan menghindari konsumsi makanan ringan dan bersoda Yang kedua Diet rendah kalori Yang ketiga Tidur dengan jam normal Pada Jam 8 atau jam 9 malam Selanjutnya Olahraga teratur Olahraga teratur disini disesuaikan dengan usia dan kondisi badan Dan selalu berpikiran positif Dan tidak merokok dan minuman beralkohol Selanjutnya Usulan Solusi Membuat sebuah aplikasi monitoring olahraga yang dapat merekomendasikan jenis olahraga yang cocok Dengan menyesuaikan umur jenis karmin Dan juga memberikan notifikasi waktu yang tepat untuk berolahraga Dan merekomendasikan jenis makan yang baik untuk dikonsumsi Oke untuk selanjutnya ini akan saya jelaskan yaitu keyakinan atau sesuatu yang diberikan Dengan adanya sebuah aplikasi yang ingin kami buat Pengguna atau user Dapat dengan mudah mencari solusi olahraga yang cocok sesuai dengan kriterian dimiliki User juga dapat melihat daftar makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh pendidikan obesitas Dengan disediakanlah fitur laporan Tentang berapa kalori yang dikeluarkan pada satu hari penggunaan aplikasi tersebut Jadi untuk poin yang pertama ini Oke teman-teman Cukup untuk masalahnya aku paham Kemudian aku pengen tahu kalian pakai solusi apa langsung aja ke demonstrasi videonya Sesuai dengan kebutuhan Mau langsung ke itu aja gak? Lompat ke Power Apps-nya langsung atau melihat penjelasannya dulu? Boleh banget langsung ke Power Apps-nya aja Oke Oleh Kak Artika ya Kak Juan Di sini ada halaman login User akan diminta untuk melakukan login sebelum bisa mengakses ke aplikasi Di sini saya setting menjadi admin Nah ada beberapa fungsi yang saya gunakan di sini Jika sistem memeriksa bahwa ada ketidaksamaan atau tidak ada izin yang diberikan pada akun pada sebuah user Maka akan muncul error yaitu username atau password salah Kita lanjut masuk ke menu dashboard Di menu dashboard ini terdapat tiga fitur yaitu ada workout Ada recommended food dan report Saya akan menjelaskan ke recommended food dulu Pada menu recommended food ini Kami melampirkan beberapa makanan Yang bisa digunakan sebagai opsi untuk Membantu Agar mendapatkan pola hidup sehat Kami menggunakan Rekomodasi makanan dari sumber-sumber yang Sudah terpercaya Jadi para user bisa menggunakan opsi tersebut Agar mendapatkan makanan yang sehat Dan juga makanan yang tidak itu saja Agar tidak bosan Ini ada dari Senin sampai hari Minggu Ini juga bisa dimix Misalkan Minggu pertama itu Makanannya dari Senin bisa diganti Pake hari yang selasa dan sebaliknya Lalu di menu workout ini Ini ada beberapa gerakan Yang bisa dilakukan Para user Nah jika user Sudah melakukan aktivitas Yang diberikan oleh sistem Oleh aplikasi User bisa klik Di sini Klik here if you done Oke Kalau misalkan sudah Nanti dia bakal masuk Kedalam menu report Nah ini dia Tanggal 15 ini Oke Fungsi menu report di sini Itu sebagai monitoring Para user Agar dapat melihat Sesering apa Dan bisa melihat Perkembangan atau jumlah-jumlah Data-data yang penting Seperti kalori Total workout Yang telah dilakukan Tanggal berapa saja Seperti itu Ini untuk weekly report Itu Hitungan 7 hari terakhir Setiap record data dihitung Dan untuk full report ini Dari hari pertama sampai hari terakhir Seperti itu Data-data ini masuk Kedalam Kedalam database yang kami buat Pake excel Kedalam sini Mungkin Hanya sekian yang bisa saya sampaikan Selanjutnya Oke Dari aku Cukup teman-teman Terima kasih Aku izin live ya Kak ini ada lagi Kementer yang lain Apa Satu aja kak Gimana nih guys Halo Selamat malam Oh Ada lagi Mohon maaf Eh pak Selamat malam pak Ini menternya Ada sekitar Saya jawab ya Iya pak Ada Sepuluh orang Jadi nanti tunggu aja Sampai sepuluh orang nanti masuk ke kalian Nanti mungkin bisa live Kayak gitu ya Oke Nanti pak Oke Tema monitoring aplikasi olahraga pribadi pak Terus Yang gunain nanti target kalian siapa Kalau Target ini kami sih masih keumum pak Sekarang pak Makanya Dari Saya sekalian Melampirkan Aplikasinya Boleh pak Ya boleh Sambil buka ya Saya tanya-tanya ya Ini yang jadi Mentornya siapa Pemimpinnya Mentor sama Agro Buklara Buklara ya Ya Saya udah lihat sih tadi sebenarnya Dari Yang ditampilin tadi ya Mentor sebelumnya Ini kan digunain untuk umum ya Iya pak Sebelumnya udah baca belum Kalau misalnya Power Apps ini dihususkan untuk Private yang ada di Tenannya atau di Environment-nya saja Jadi contohnya gini nih Kalau Juan Contohnya di luar dari Mari belajar Itu seharusnya gak bisa akses gitu Udah tau belum Oh iya pak Saya kiranya itu karena Itu ya pak Karena Apa Subscriptionnya Lagi itu pak istilahnya pak Jadinya kita cuma bisa Kalau misalkan Subscriptionnya diatur Atau Pake Apa Pake subscription yang umum gitu Saya kira itu bisa dipush Buat dipake keumum gitu pak Kalau itu saya baru tau Jadi yang Jadi yang Canvas ini cuma bisa Untuk private gitu Jadi untuk satu Environment saja Pun kalau mau Orang di luar Mau akses Kalau mau itu harus Ngatur satu-satu Akunnya Di Active Directory-nya Biar nanti mereka bisa Akses gitu Jadi sebenarnya Kalau misalnya kalian Buat ini Terus nanti tujuannya Untuk umum Kurang tepat gitu Paham ya maksudnya Paham pak Nah ini contohnya Jadi Kurang tepat Itu yang pertama Yang kedua Login disini sebenarnya Fungsinya gak Gak tepat Gak tepatnya gini Jadi Sebenarnya Aplikasinya ada di Power Apps Seseorang itu Pasti harus login dulu Untuk masuk gitu Jadi kalian gak perlu lagi Bikin login lagi Karena datanya udah tau Kita siapa yang login Jadi sebenarnya Loginnya dua kali nanti Jadinya Jadi gak boleh Kayak gitu Maksudnya Fungsionalitasnya Ini gak ada Jadi karena Tadi hanya bisa Diakses oleh Private Atau di Tenant yang sama Maka nanti kita bisa Dapat datanya langsung Tanpa kita harus Buat login Kayak gitu Nah itu Jadi harus Dipertimbangkan ya Sebenarnya Sebelum buat ini Sebenarnya target kalian Siapa kan tadi Nah setelah itu Kalau untuk yang lain-lainnya Saya udah Udah bagus ya Tadi saya udah lihat Di mentor Hesti sebelumnya Mbak Hesti Mbak Hesti Saya udah lihat untuk Polanya udah bagus Pengaturannya udah bagus Cuma tadi untuk Tujuannya saja Agak kurang tepat Sama fungsionalitas Loginnya saja Yang lainnya udah bagus Dari saya itu sih Nah itu untuk Masukkan aja ya Juan dan teman-teman ya Ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Untuk kalian yang Sudah menyelesaikan Program ini Dari awal sampai akhir Saya yakin Disini gak semuanya Dari IT Jadi harus banting setir Belajar lagi Dan bisa sampai selesai Gitu ya Saya apresiasi itu Terima kasih Semoga bisa sukses terus Buat kalian Sampai program ini Selesai Bahkan setelah program ini Seperti itu Terima kasih Saya tutup ya Udah Paham dekat penjelasan tadi Karena tadi Masuk sama ya Dengan SD tadi Tidak perlu lagi Terima kasih Juan Sartika Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih banyak Tentara sih Saya belum lihat di awal Coba didemokan ya Aplikasinya Mau dari yang Pitching videonya Apa langsung Demo ke Power Apps Demo ke Power Apps saja Oke Pak Untuk demonstrasi solusi Untuk demonstrasi solusi Akan saya jelaskan Melalui aplikasi Power Apps Yang kami buat Di sini Yaitu ada Halaman login User akan diminta Untuk melakukan Login Sebelum bisa mengakses Ke Aplikasi Di sini Saya setting Menjadi admin Nah Ada Beberapa Fungsi yang saya gunakan Di sini Jika Sistem Memeriksa Bahwa Ada Ketidak samaan Atau Tidak ada izin yang diberikan Pada Akun Pada sebuah user Maka akan muncul Error Yaitu username atau password salah Kita lanjut Masuk ke menu dashboard Di menu dashboard ini Terdapat tiga Fitur Yaitu ada Workout Ada recommended food Dan report Saya Saya akan menjelaskan Ke recommended food dulu Pada Menu Recommended food ini Kami Melampirkan Beberapa Makanan Yang bisa digunakan Sebagai opsi Untuk Membantu Agar Mendapatkan Pola hidup sehat Kami Menggunakan Rekomendasi Makanan Dari Sumber-sumber Yang Sudah Terpercaya Jadi Para user Bisa Menggunakan Opsi tersebut Agar Mendapatkan Makanan yang Sehat Dan juga Makanan yang Tidak itu Itu Agar Tidak Bosan Ini ada Dari Senin Sampai Hari Minggu Ini juga Bisa dimix Misalkan Minggu pertama Itu Makanannya Dari Senin Bisa diganti Pake hari Selasa Dan Sebaliknya Lalu Di menu Workout Ini Ini ada Beberapa Gerakan Yang Bisa Dilakukan Para user Nah Jika user Sudah Melakukan Aktivitas Yang Diberikan Di Oleh Sistem Oleh Aplikasi User Bisa Klik Disini Klik Here If you Done Oke Kalau Misalkan Udah Nanti Dia Bakal Masuk Kedalam Menu Report Nah Ini dia Tanggal 15 Oke Fungsi Dari Menu Report Disini Itu Sebagai Monitoring Para user Agar Dapat Melihat Sesering Apa Dan Bisa Melihat Perkembangan Atau Jumlah-jumlah Data-data Yang penting Seperti Kalori Total Workout Yang telah Dilakukan Tanggal Berapa Saja Seperti Itu Ini Untuk Weekly Report Itu Hitungan 7 hari Terakhir Setiap Record Data Dihitung Dan Untuk Report Ini Dari Hari Pertama Sampai Hari Terakhir Seperti Itu Data-data Ini Masuk Kedalam Kedalam Database Yang kami Buat Pake Excel Kedalam Sini Mungkin Hanya Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Mungkin Sekian Mbak Judulnya Kan Monitoring Olahraga Apa Gimana Judul Project Studi Kasus Tentang Olahraga Pribadi Tadi Makanannya Itu Ditentukan Dari Kalian Atau Dari Pengguna Bisa Milih Misalnya Dia Pengen Kurus Ada Pola Makan Yang Harus Diatur Atau Bagaimana Atau Bisa Milih Misalnya Kalau Kurus Pengen Dia Pengen Kurus Rekomendasi Rekomendasi Olahraga Bukan Seperti itu Kalau Dari Kami Dapat Dari Sumber Dari Referensi Website Kesehatan Jadi Di Website Tersebut Ngasih Saran Makanan Yang Sehat Dari Senin Sampai Minggu Itu Perhari Berbeda Cuman List Makanya Itu Mungkin Yang Bisa Kami Sarankan Pada Pengguna Itu Karena Itu Dalam 7 hari Itu Makannya Beda-beda Para User Itu Bisa Milih Sendiri Misalkan Di Hari Senin Dia Udah Makan Sesuai Jadwal Yang Diberikan Untuk Minggu Kedepannya Dia Bisa Ngubah Misalkan Di Hari Senin Itu Dia Mau Makan Makan Yang Ada Di Hari Rabu Atau Kamis Dan Sebaliknya Gitu Gitu Pak Oke 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 Berarti Kalau Dari Saya Udah Bagus Cuma Mungkin Nanti Kedepannya Kan Ini Monitoring Olahraga Pribadi Mungkin Bisa Nanti Dikembangkan Tujuannya Dari Si Pengguna Misalnya Dia Pengen Olahraga Pribadinya Dia Untuk Misalnya Dia Dari Kurus Untuk Membuat Biar Badannya Profesional Proposional Gitu Jadi Di Aplikasinya Itu Bisa Merekomendasikan Beberapa Pilihan-pilihan Sesuai dengan Yang Si pengguna Inginkan Nanti Dibuatkan Jadwal Makan Dan Jenis-jenis Olahraga Itu aja sih Kalau Dari Saya Oke Terima kasih Sudah baik Terima kasih Juhan Terima kasih Tadi Pak Rinaldo Ngomongnya 10 Tidak 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 Yaudah Kita udah Tiga Nunggu aja Bisa Bisa Gila Berarti Langsung pada Intinya aja Demonstrasi Iya Banyak Soalnya Ini juga Ngemat-ngemat Waktu Iya Udah Udah Teman-teman Mungkin Bisa Share Langsung Kehasil Kali Ya Langsung Ke Demonstrasi Video Yang di Power Apps Saja Ya Iya Betul Langsung Ke Power Apps Oke Power Apps Yang kami Buat Di Sini Itu ada Halaman login User Akan diminta Untuk Melakukan Login Sebelum bisa Mengakses Ke Aplikasi Bisa Saya cut Lalu Iya Mungkin Dimute Aja Apa Namanya Suaranya Dari Video Jadi Bisa Saya Sambil Tanya Jawab Gitu Ya Oke Dari Videonya Saja Itu Dari Youtube Nah Youtube Itu Bisa Dimute Soundnya Oh Iya Oke Sudah Nah Oke Baik Ini Kalian Menggunakan Power Apps Ya Iya Power Apps Lalu Untuk Menyelesaikan Masalah Apa Nih Teman-teman Kalau Kami itu Untuk Menyelesaikan Masalah Oh Langsung Sambil Sipu aja Ya Sorry Iya Gimana Mau ngomong Lanjut Itu Sibu Apa Kayak Obesitas Gitu Bu Karena Apa Kan Berat Badan Ya Maksudnya Aplikasi Kan Monitoring Olahraga Pribadi Jadi Apa Ya Kita Fokusin Ke Yang Kena Obesitas Gitu Jadi Misalnya Siapa Nih Pausan Obesitas Gitu Ya Iya Lalu Bisa ngapain Aja nih Disini Bisa Walk out Gitu Ya Iya Bisa walk out Terus sama Apa Dari Pola makannya Juga Udah Ditentuin Bu Oh Udah ada Resep-resepnya Gitu Iya Dari hari Senin Sampai Minggu Oke Kalau walk outnya Gimana tuh Walk outnya Ada Coba Cepetin Cepetin Boleh Itu bu Gerakan-gerakannya Ada Ada sit A Pull up Oke Tapi itu ya Apa namanya Gak ada Misalkan Hari ini Harus Push up Berapa kali Gitu Ada Enggak Enggak Kalau Tadinya tuh Pengen Mau dibikin Beberapa Section gitu Bu Misalkan hari ini Dia cuma fokus Ke perut aja Atau ke kaki aja Cuman Waktu itu Karena Keterbatasan Pengetahuan juga Bu Waktunya juga Terbatas Juga kami Gak Gak Keburu Kalau mau dibuat Begitu Oh tapi ini ada Daily reportnya ya Ada daily report Ada weekly report Sama full report Tapi sebenarnya Secara konsep itu Berangan-angannya Seperti itu Tapi bingung ya Cara implementasinya Gimana Iya Betul Apa-apa Yang penting Udah ada Angan-angan dulu Setidaknya Gitu ya Iya Oke Good Oke Jadi saya bisa tahu Kalori saya Udah habisnya Berapa banyak Kita dari sini ya Iya Iya Nah Mau Saya Di aplikasi ini Kenapa kita membuat Maksudnya Kita udah Nentuin Misalkan berapa kali Gerakan setup Dan totalnya itu Ada berapa Apa Berapa Total gerakan itu Ada berapa itu Karena Kami juga Mencoba untuk Memberitahu Atau memberi informasi Kepada user Kalau misalkan Dia itu Pusat 50 kali Misalkan Itu tuh Dia sudah membakar Remak berapa kali Jadi untuk Ngasih report Ke usernya Juga lebih mudah Gitu sih Kami Ya Tapi kalau Misalkan ada Rekomendasi Kayaknya tadi Lebih bagus ya Jadi misalkan Hari ini Yang difokuskan Apa dulu nih Dulu Gitu ya Untuk Apanya Gitu ya Ya Yang apa Next ya Next project ya Kalau ini lanjut ya Oke Ini udah Nggak obesitas Semua ya Harusnya ya Oke Dari saya cukup Ya saya ke room Yang lain Selamat malam Selamat malam Terima kasih Bu Selamat malam Pak Agro Malam Malam Mbak Mana Sudah Tampilkan Kalian bikin video Itu PPT atau apa Video PPTnya ada Cuman video juga ada sih Pak Video Demonstrasinya Pak Ya Video aja Kalau yang kelompok Hari pertama ini kan Kelompoknya Kelompok saya semua ya Jadi Bagian besar Kalau yang besok Terusnya Romi Kelompok sebelah Ini mau dipakai suara Aja atau Kayak Bu Herlinah tadi Pak Kayak suara Menlogin User akan diminta Untuk melakukan Login Sebelum bisa mengakses Ke Aplikasi Disini saya setting Menjadi admin Nah Ada Beberapa Fungsi yang saya gunakan Disini Jika Sistem Memeriksa Bahwa Ada Ketidak samaan Atau Tidak ada Izin yang diberikan Pada Akun Pada sebuah user Maka akan muncul Error Yaitu username atau password Salah Kita lanjut Masuk ke menu dashboard Di menu dashboard ini Terdapat tiga Fitur Yaitu ada Workout Ada recommended food Dan report Saya Saya akan Biasakan ke recommended food Pada Menu Recommended food ini Kami Melampirkan Beberapa Makanan Yang bisa digunakan Sebagai opsi Untuk Membantu Agar Mendapatkan Pola hidup sehat Kami Menggunakan Rekomodasi Makanan Dari Sumber-sumber Yang Sudah Terpercaya Jadi Pada user Bisa Menggunakan Opsi tersebut Agar Mendapatkan Makanan yang Sehat Dan juga Makanan yang Tidak itu Itu aja Agar Tidak bosan Ini ada dari Senin Sampai hari Minggu Ini juga bisa Dimix Misalkan Minggu pertama itu Apa Makanannya Dari Senin bisa diganti Pakai hari yang selasa Dan sebaliknya Lalu di menu Workout ini Ini ada beberapa Gerakan Yang bisa dilakukan Para user Nah Jika user Sudah melakukan Apa Aktivitas Yang diberikan Di Oleh sistem Oleh aplikasi User bisa Klik Di sini Klik here If you done Oke Kalau misalkan Udah Nanti dia bakal Masuk Kedalam menu Report Nah Ini dia Tanggal 15 Oke Fungsi dari Menu report Di sini Itu sebagai Monitoring Para user Agar dapat Melihat Sesering Apa Dan Bisa melihat Perkembangan Atau Jumlah-jumlah Data-data Yang penting Seperti Kalori Total Workout Yang telah Dilakukan Tanggal Berapa Saja Seperti itu Ini Untuk Weekly report Itu Hitungan 7 hari Terakhir Setiap Record data Dihitung Dan untuk Report ini Dari hari pertama Sampai hari terakhir Seperti itu Data-data Ini Masuk Kedalam Ke dalam Database Yang kami Buat Pake Excel Kedalam sini Mungkin Hanya sekian Yang bisa saya sampaikan Selanjutnya Sekian pak Kalau untuk Demonstrasi Pakai Power Apps nya pak Oke Ya Sudah bagus Power Apps nya Excel Sudah jalan Sudah terhubung Itu untuk Yang gambar orang Push up tadi Berarti itu Apa PNG Eh GIF Atau apa Ya Bener pak GIF Pak Pake GIF Oh Ada ya Saya malah Baru tau ada GIF Kayak gitu Ya Atau kalian buat sendiri Enggak Saya searching Dari Ini pak Dari Pinterest Ada Platform gitu pak Platform buat Nyari-nyari Gambar gitu Itu banyak sih pak Oh Buat Gambar-gambar Budak gitu Iya free Ada yang Bisa di unlock Premium Cuman Pake ya free pun Menurut saya itu udah Cukup banget sih pak Buat kebantu Buat nyari-nyari Gambar gitu pak Oke Oke Kalau gak free Nanti takutnya jadi masalah Legalitas Nah Masukan saya deh Satu Siapa tau kalian bisa Perbaiki Buat Nanti Ini kan masih jalan terus Untuk Exponya Nah jadi saran saya Tadi yang Apa Kalian menampilkan 7 data terakhir itu ya Oh iya pak Weekly report Nah itu Kalau bisa Diorutkan dari data Yang paling Yang paling Baru Tadi saya lihat Kalian masih Pakai datanya Urut dari yang Data lama Ke data yang baru Harusnya dari yang Paling baru dulu Nomor 1 Nomor 7 Yang paling bawah Yang Data paling Lama Baik pak Nanti Kita coba Berbeda Ketika buat video Sama yang sekarang Masih sama Masih pak Tinggal diganti Shortnya Ayo pak Pas ngambil Ya itu Masukan aja Oke Kalau gitu Cukup dari saya Saya Pindah dulu Good luck ya Terima kasih atas Waktunya pak Makasih pak Makasih pak Oke Udah berapa guys Udah lima ya Lima 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 lagi Lima mentor lagi Kamu pertama Bu Hesti Pak Rinaldi Pak Rinaldi Pak Kadek Bu Herlina Amap Pak Argo Pak Groh Oh iyalah Nggak tahan nih Gue lapar Mau makmu Gue pengen nonton Cuman ya gak Sambil nonton sih Terus Tahan ya gue Sambil makan Gue nonton di depan Kin Eh ini kok Katanya sampai Selamat malam bu Selamat malam bu Selamat malam adik adik Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei deh aku mau lihat Buat apa ini Ada adik Ayo bu Kita langsung Ke demonstrasi Aplikasinya Oh langsung ke demo aja deh Oke Kepapa malam-malam demo Yuk silahkan Kami buat Di sini Itu ada Halaman login User Akan diminta Untuk melakukan Login Sebelum bisa mengakses Ke Aplikasi Di sini saya setting Menjadi admin Nah Ada beberapa Fungsi yang saya gunakan Di sini Jika Sistem Memeriksa Bahwa ada Ketidaksamaan Atau Tidak ada izin Yang diberikan Pada Akun Pada sebuah user Maka akan muncul Error Yaitu username atau password Salah Kita lanjut Masuk ke menu dashboard Di menu dashboard ini Terdapat tiga Fitur Yaitu ada Workout Ada recommended food Dan report Saya Apa-apa saya akan Menjelaskan ke recommended food Pada Menu recommended food ini Kami Melampirkan Beberapa makanan Yang bisa digunakan Sebagai opsi Untuk Membantu Agar Mendapatkan Pola hidup sehat Kami Menggunakan Rekomodasi makanan Dari sumber-sumber Yang Sudah Terpercaya Jadi Para user Bisa Menggunakan Opsi tersebut Agar Mendapatkan Makanan yang Sehat Dan juga Makanan yang Tidak itu Itu aja Agar Tidak Busan Ini ada dari Senin Sampai hari Minggu Ini juga bisa Dimix Misalkan Minggu pertama Lima itu Apa Makanannya Dari Senin bisa diganti Pakai hari yang selasa Dan sebaliknya Lalu di menu Workout ini Ini ada beberapa Gerakan Yang bisa dilakukan Para user Jika user Sudah melakukan Aktivitas Yang diberikan Di Oleh sistem Oleh aplikasi User bisa Klik Di sini Klik here if you done Oke Kalau misalkan Udah Nanti dia bakal Masuk ke dalam Menu report Nah Ini dia Tanggal 15 Oke Fungsi dari Menu report Di sini Itu sebagai Monitoring Para user Agar dapat Melihat Sesering Apa Dan Bisa melihat Perkembangan Atau jumlah-jumlah Data-data Yang penting Seperti Kalori Total Workout Yang telah dilakukan Tanggal berapa Saja Seperti itu Ini Untuk Weekly report Itu Hitungan 7 hari terakhir Setiap Record data Dihitung Dan untuk Report ini Dari hari pertama Sampai hari terakhir Seperti itu Data-data ini Masuk Kedalam Kedalam Database Yang kami buat Pakai Excel Kedalam Sini Mungkin Hanya sekian Yang bisa saya sampaikan Selanjutnya Untuk Sekian Untuk Demonstrasi Dari Power Apps Apa Aplikasnya Untuk Membantu para Pembangun Bisa hidup Sehat Apa judulnya Tadi Apa judul Apps Tadi Kalau judul Apps Nya belum Ada Cuman Kalau tema Ketam Project Kami itu Monitoring Untuk Lama Apps Kita Sampai sekarang Pun Belum Kepikiran Bukannya Belum Dimikir Sampai ke sana Kasian ini Kalau punya anak Gak dikasih-kasih Nama Padahal udah bagus Misalnya Monitoring Hidup Sehat Gitu Udah Oke Kalau ditanyain mentor lain Bilang aja Monitor Monitoring Hidup Sehat Baik Terima kasih Bu Nanti Dikira Gak Gak Persiapan Sudah oke Apps Padahal cuman Pakai Power App Ya Boleh saya lihat Itunya Apa namanya Pitching videonya Dik Oh boleh Boleh Pitching video Itu ada disini Mau dari awal Bu Gak usah Agak Tengah aja Oke Siap Kita akan Di sini Mungkin Untuk Ini Ada Karena Karena tema Dari Ketua projek kami Itu adalah Monitoring Olahraga Pribadi Jadi Disini kami Membuat Beberapa Kalimat Yang Berhubungan Berhubungan dengan Tema Tema Projek kami Yaitu tingkat Aktivis Yang padat Kerap kali Mengakibatkan Visidu Individu Melupakan Gaya hidup Sehat Karena terlalu fokus Dalam mengerjakan Pekerjaan sehari-hari Permasalahan Yang Yang terjadi Adalah Kurangnya perhatian Kepada diri sendiri Yang mengakibatkan Tubuh menjadi Kurang terolah Oleh karena itu Perlu adanya Aplikasi yang bisa Melakukan Penjadwalan Rutinitas Dan sekaligus Menjadi pengingat Bagi individu Yang menggunakannya Jadi Tujuan dari Pembuatan Kepasan projek kami Ini Yaitu Membantu Para Membantu Seseorang Yang Bisa dibilang itu Sibuk akan Aktivitasnya Sehari-hari Jadi Mereka itu Sisa buat Ngatur Untuk Berolahraga Gitu Seperti itu Lalu Di Urgensi Masalah Yang ada Ini akan Diskan oleh Mohd Rozan Silahkan Ini ada Air Saya Cepetin aja Padahal Punya Aku Bagus Yang Percaya Dini Bagus Dini 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 Solusi Yang Sudah Sebelumnya Meningkatkan Obesitas Pada Individu Obesitas Terjadi Akibat Tidak Simbangnya Antara Kalori Yang Masuk Kedalam Tubuh Dengan Kalori Yang Dikeluarkan Dari Tubuh Sehingga Untuk Menjaga Dan Mengatasi Obesitas Harus Dijaga Keseimbangan Antara Makanan Yang Dikonsumsi Dengan Aktivitas Fisik Setiap Harinya Obesitas Itu Memiliki Urgensi Yang Signifikan Karena Dampak Negatifnya Terhadap Kesehatan Individu Dan Masyarakat Secara Keseluruhan Yaitu Beberapa Urgensi Yang Perlu Diperhatikan Terkait Penyakit Peningkatan Risiko Penyakit Kronis Dan Yang Terakhir Ada Dampak Psikologis Dan Sosial Pentingnya Untuk Mengatasi Masalah Obesitas Dengan Serius Dan Mengakibatkan Tindakan Penjagaan Serta Interversi Yang Terlepat Kurang lebih Seperti Itu Masalah Di Urgensi Sudah Menurut Menurut Sudah Keren Antara Solusi Antara Masalah Dengan Solusinya Sudah Nyambung Masalahnya Satu Tadi Belum Ada Nama Tadi Monitor Hidup Sehat Gantin Teman Hidup Sehat Gantin Teman Hidup Sehat Teman Hidup Sehat Biar Memonitor Terlain Soalnya Punyamu Bagus Saya Suka Bermanfaat Banget Oke Teman Hidup Sehat THS Boleh THS THS Oh Iya Bener Terima kasih Pada Caranya Oke Dek Karena Nama itu Mengundang Orang tertarik Namanya Juan Niko Siapa ini Wah Namanya Fawzan Namanya Sartika Kayak gimana Orang Mesti tertarik Sadrianti Siapa ini Oke Besak ya Berikutnya Masih ada Berapa mentor lagi Yang berkunjung Tiga ya Kalau tidak salah Tiga atau dua Tiga atau dua Lagi Oke Besak ya Aku Livia Assalamualaikum Makasih 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 Keren 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 Anjir Makasih Ibu 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 Siapa Tadi ya Lupa Kita Nama dia Kayaknya Ibu Ibu Tadi Ajar Di Analis Oke Data Analis Iya Bener Dianalis Cuma Lupa Namanya Siapa Ya Bu Erna Bu Erna Atau Bu Siapa Sertika Aduh Gatau Tadi Gak Sempet Gak Perhatiin Kan nih Ini Kak Sandrianti Sama Sertika Analis Iya Bener Berapa lagi Yang dari Mentor-mentor kita Kayaknya udah Kelap Semuanya Bu Clara Belum masuk Bu Clara Belum masuk Bu Clara Doang Kayaknya Dari mentor Kayak Bu Hesti Pak Argo Pak Adek Aduh Udah Udah Ini Tinggal Bu Clara Doang Apa tadi THS Gokil sih Sumpah Dari Dari Gokil Teman hidup Sehat Teman hidup Sehat Ingat ya guys Kita kalau ditanya Welcome to THS Emang apalah Sebut aja Teman hidup Sehat Katanya Dia ngelanjut Sampai seminggu Emang Gue kira Ini Kayak Masari Doang Gue bingung Jadi ya Bingung Tadi Tadi Pak Agro Ngomong Katanya Ini Kelihatan Berlaku Sampai Seminggu 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 Karena Sampai Hari Minggu Kan Apa Kayak Final Iniannya Persentase Nah itu Gue bingungnya Final Final Apa SP Hatchen Itu Apa Nanti Persentase Ulang Gatau deh Yang penting Fokus Ini aja Eh lu Kamis ya Kamis Jumat Gue Kamis Satifatasi Kedua Siang Males Pagi Papal Tuh Dapat Malem Eh Dapat Malem Eh Malem Pagi Bukannya Kan Hari Sama Malem 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 Berarti Udah ada mentor Tinggal Bawa Katanya Dua Tiga Berarti Ada Sembilan Yang Hadir Aku Gatau Tadi Ngitung Gak Jelas Tadi Abis Abis Besti Terus Pak Rinaldi Terus Pak Kadek Bu Herlina Pargo Sama Bu Yang Tadi Berapa 7 6 0 7 Adik Agro Berlina Abis Berlina Berlina Jangan Kayak Gitu Laki Nih Nih Berarti Berarti Ada Bu Hesti Parinaldi Bu Eh Baru 6 Baru 6 Berarti Berarti Kan Katanya Tiga Apa Dua Mentor Tepat Lai Benar 9 9 Mentor Yang Hadir Kali Bukannya 10 Bukannya 11 10 Sih Katanya Parinaldi Kan Udah Tinggal Kita Ini Sisa Empat Tuh Lihat Tadi Anggota Sisa Empat Bu Melinda Terus Mana sih Di bawah Suggestion Bukan Bawa Bawa Suggestion Adanya Other Other From Chat Sama Suggestion Dimana Di Kamus Merdekanya Di Teams Di Teams Ini Di Room Chat Ini Di Meeting Iya Nggak Ada Gue Adanya Nanda Arfiani Yunda Moliza Abdullah Sufi Georgi Sama Rantini Amalia 5 Gue 5 Juga Mereka Belajar 5 4 Berarti Aduh Aduh Ya Udah Katanya Argentina Udah 10-0 Manik Kagak Jera Ramadit 33 Belum Mani Indonesia Nyerang Nih Nggak Bawa 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 Bukan Bukan Dronaldo Salah Bang Salah Temen gue Motornya Masih Kasian Minta Kunci-kunci Di gue Boat Gue Cepet Pasangin Lantung Minta Minta Boat Boat Nanti 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 Cek Dulu Temen Gue Berharga Boat Boat Gitu 2000 2000 Sampai Goceng Paling Maha Goceng Bawa 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 Motor Motor Bawa Maha Ini Meja Meja Gue Bolong Nggak Dibaut Nih Segituan Sih Paling Mal Goceng 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 Gue mau beli bakso bakar nih Bakso bakar Bakso bakar brutal Hai guys Yuk Buk Apis 109 Kan Goceng Goceng Gue kira mah Bakal cepet kan Kayak 20 menit 30 menit Tari atas Mom Depok Hujan Dari pagi Kemarin Dari pagi Yang hari Jumat Sama Sama Itu juga Bukan Kirain gue Iya Udah Tadi Tadi hujan juga Siang Tadi juga Hujan Bahari Balik Tadi Nganteri Nyokap Gue Tidur Yang gue Belang Gue Suruh Lo Telepon Bersampai Rumah Gue Tidur Bangun Bangun Lo Telepon Baru Bangun Gue Bangun Gue Bulu lagi Jam 7 Dan Ulangan Sama Dan Project Gue Tadi Telat Jam 7 Berapa Gue Ambil Berubu Jam 8 Terus Gue Kerjain Terim Tidur Gue Tidur Gue Pake Alarm Tidur 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 Malam Teman Tidur Malam Silah Boleh Langsung Share Tidur 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 Silahkan Oke Untuk Demonstrasi Solusi Untuk Demonstrasi Solusi Akan Saya Jelaskan Melalui Aplikasi Power Apps Yang Kami Buat Disini Yaitu Ada Halaman Login User Akan Diminta Untuk Melakukan Login Sebelum Bisa Mengakses Ke Aplikasi Disini Saya Setting Menjadi Admin Nah Ada Beberapa Fungsi Yang Saya Gunakan Disini Jika Sistem Memeriksa Bahwa Ada Ketidak Samaan Atau Tidak Ada Ijin Yang Diberikan Pada Akun Pada Sebuah User Maka Akan Muncul Error Itu Semen Atau Salah Kita Lanjut Masuk Ke Menu Dashboard Di Menu Dashboard Ini Terdapat Tiga Fitur Yaitu Ada Workout Ada Recommended Food Dan Report Saya Saya Menjelaskan Recommended Food Pada Menu Recommended Food Ini Kami Melampirkan Beberapa Makanan Jadi Para User Bisa Menggunakan Opsi tersebut Agar Mendapatkan Makanan Yang Sehat Dan Juga Makanan Yang Tidak Itu Agar Tidak Bosan Ini Ada Dari Senin Sampai Hari Minggu Ini Juga Bisa Dimix Misalkan Minggu Pertama Itu Makanannya Dari Senin Bisa Diganti Pake Hari Selasa Dan Sebaliknya Lalu Di menu Workout Ini Ini Ada Beberapa Gerakan Yang Bisa Dilakukan Para User Jika User Sudah Melakukan Aktivitas Yang Diberikan Di Oleh Sistem Oleh Aplikasi User Bisa Klik Disini Klik Here If You Done Oke Kalau Misalkan Udah Nanti Dia Bakal Masuk Kedalam Menu Report Nah Ini Tanggal 15 Oke Oke Fungsi Dari Menu Report Disini Itu Sebagai Monitoring Para User Agar Dapat Melihat Sesering Apa Dan Bisa Melihat Perkembangan Atau Jumlah-jumlah Data-data Yang penting Seperti Kalori Total Workout Yang telah Dilakukan Tanggal Berapa Saja Seperti Itu Ini Untuk Weekly Report Itu Hitungan 7 hari Terakhir Setiap Record data Dihitung Dan Untuk Full report Ini Dari hari Pertama Sampai Hari Terakhir Seperti Itu Data-data Ini Masuk Kedalam Kedalam Database Yang kami Buat Maka Excel Kedalam Sini Mungkin Hanya Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Mungkin Sekian Bu Kalau Untuk Video Demonstrasi Aplikasinya Oke Sip Sip Ini Kalian Bikinnya Pakai Power Apps Ya Berarti Aplikasinya Iya Mantap Ada Kesulitan Gak Pendala Waktu Bikin Ininya Apa Video Lagi Bikin Aplikasinya Mungkin Kalau Kesulitan Itu Mencari Fungsi Itu Sibu Yang Buat Menjumlahi Kalori Terus Juga Buat Ngatur Tanggal Itu Kemarin Agak Terhambat Gitu Bu Urusan Yang Buat Berkaitan Sama Database Mungkin Bu Kalau Dari Kami Kesulitannya Kemarin Oh Iya Oke Oke Juga Kalian Belum Koneks Sampai Ke Database Sudah Bu Kalau Sekarang Sudah 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 Masalahnya Ini Bu Cuman Pakai Excel Masih Pakai Excel Oh Database Kalian Pakai Excel Ya Yang penting Datanya Bisa Kesimpan Bisa Ditampil Oke Tadi sih Saya Sudah Kasih Penilaian Juga Untuk Aplikasinya Teman-teman Mungkin Saya Ijin Untuk Pindah Room Lagi Good luck Buat teman-teman Dengan mentor Yang lain Semoga Nilainya Bagus Juga Dari Mentor Yang lain Terima kasih Bu Terima kasih Ya malam Indonesia Kalah 1 0 10 0 Nggak Lagi Itu 9 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gue ajak rumah lo aja ini baik, jauh. Depoknya mana, Kak? Depok. Sawangan, tahu nggak? Sawangan. Iya, tahu-tahu. Aku juga di situ. Sawangan mananya? Sawangan mananya loh, Citralek, tahu nggak? Citralek. Coba kita cari Citralek. Itu loh, ini patung kuda, tahu nggak? Oh, patung kuda. Oh, tahu-tahu. 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 Aliandong. Tempat, tahu-tahu. Tahu, tahu, tahu. Yang ini kan, apa? Ada KFC sama Solaria. Nah, iya itu. Solaria, McD. Oh, McD ini bukan KFC, ya? Tahu, tahu. Eh, bukan, bukan KFC, ding ya? Tuh, Pak, malah. Iya, tahu. Oh, di situ rumahnya. Daerah macet, malas. Nggak usah ngomong, jangan. Kata gue, mah. Diam aja. Makanya pindah. Makanya pindah kesawangan. Taukin, Brody. Masa gue mau balik dari kampus ke rumah aja mesti nunggu jam 12 malam. Nggak mau. Nah, malas. Macet, Cok. Ya, lu kalau mau pulang, pulang tentera, mah. Malam, jam 12. Nah, jangan, Makanya, Bro. Kalau ada bagel, mah. Hantem aja, Cok. Kajuannya di mana sih ininya? Kuliah di mana? Kajuan. Sama, aku sama si ini, mah. Sama si Fuljan ini. Satu kampus, kok. Oh, iya? Satu kampus, kok. Orang biar katanya ini. Pantes. Kayak udah kenal banget gitu. Iya, udah jadi Brody banget ini. Sobat kenal, Jan. Kasih tau, Jan. Pasan kita gimana, Jan? Udah Brody banget, eh. Dari Masuk. Di UI, ya? Oh, bukan. Dari Masuk. Sampai ini. Di Unas. Unas, Unas. Oh. Nah, berarti katanya UT sini dong? UT Pondok Cabai, bukan? Iya, disitu. Cuma kan itu pusatnya. Jadi, aku ikut UT Jakarta. Oh. Kalau di Pondok Cabai itu. Bukan buat kampus gitu, buat kayak pusatnya. Itu biasanya tempat yang di Pondok Cabai buat ini kan? Wisuda. Tempat-tempatnya tuh gedung-gedungnya. Iya, itu disitu biasanya kalau Wisuda. Iya. Buat Wisuda. Waktu pas SMK sih disitu. Oh, pernah juga pas SMK. Disitu. Wisuda. Wisudanya. Gila, kramat jati banjir coy. Gila, kramat jati. Kesian. Banyak. Kesian apa? Baik jalan tikus. Baik jalan tikus coy. Baru tau gue. Gue kalau ke rumah lu, jalan tikus aja lah. Tidak usah. Gila, jalan aja juga. Buka macet ke rumah-rumah. Nggak lah. Rumah lu jauh. Lu jauh ketemu transformermu lu. Keren, bro. Itu namanya seni. Ke Pekanbaru ya, Jan. Lu tau Pekanbaru nggak, Jan? Apa Pekanbaru? Tau. Ya deh, kesananya. Ngapain ke Pekanbaru, Juan? Pake nanya. Ngapain? Ngapain. Ngapain aja. Makan tehta dua. Kalau katanya. Ngapain sana. Ngapain juga. Nah, biarkan anak gaul. Mending ke tempat Bogor yang kemarin. Bogor gua. Apa ini? Cafe Berenang. Cafe Kolam Berenang. Itu mah di situ. Apa? Di daerah mana? Lupa sih yang kau waktu itu. Itu naik lah, Juan. Yang dari... Apa? Sama gua di Bogor, kan? Oh, di Bogor. Keren gua yang di ini, Jan. Waktu itu pernah gua masih... Aldi sama Kojai. Ah, itu mah lu, Ma. Ma, anak kemul banget itu. Gua ga cocok kalau kasih itu, Ma. Gua mah kolam gua banyak mama sama anak-anak kecil berenang. Kolam yang lu maksud, Ma. Kolam bakal pajangan doang, Jan. Beda sama kolam yang gua maksud. Sumpah. Pembelian minum berapa ribu, apa? Nyebur. Sumpah. Kojai gitu dulu. Boleh, boleh, boleh. Boleh nyebur. Iya. Pembelian minum 200 apa berapa gitu? Waktu itu. Boca tuh, pete-pete. Sadam gitu. Yaudah, Jai. Cebur, cebur, cebur. Gak mau. Nah, di tempat kolam yang gua maksud, Ma. Lu beli ceban juga. Langsung aja. Lu ngampe tutup juga cuek. Lu berenangnya tuh. Sampai kulit lu warna biru juga. Gak dapet duuli. Sumpah, seco disitu, Ma. Apakanya. Halo, Bu. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ini kelompok terakhir yang saya kunjungi malam ini. Oke, silahkan. Bisa segera di-set videonya. Ayo, Bu. Yang demonstrasi atau mau yang pitching video dulu, Bu? Demo langsung aja, Mas. Tapi sambil diberikan ini ya. Openingnya ya. Supaya saya tahu yang dikerjakan apa. Dari opening aja berarti, Bu, ya? Iya. Oke, siap. Udah muncul belum? Sudah. Stop. Itu udah ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-pertama kami dari kelompok Kronus. Pada kesempatan kali ini, kami ingin, melakukan video demonstrasi pada proyek, kesempatan proyek kami. Anggota kami berjumpa kata orang, yaitu diantaranya ada saya sendiri, Joni Kudirama, lalu ada Muhammad Fauzan Amrullah, ada Sadrianti Sethi Aningsi, dan Satrika Ulandari. Untuk agenda akan dibacakan oleh Muhammad Fauzan Amrullah. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada agenda. Yang pertama, menjelaskan permasalahan singkat tentang obesitas. Dan yang kedua adalah menjelaskan usul solusi. Dan yang ketiga adalah demonstrasi solusi. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat solusi. Dan yang terakhir, tips untuk mengurangi obesitas. Yang kedua ini ada apa itu obesitas? Obesitas itu adalah kondisi berat badan lebih batas normal. Karena adanya penumpukan lemak berlebihan di dalam tubuh. Obesitas terjadi karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan. berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Setia Nisi. Silahkan. Baik Kak. Obesitas di Indonesia. Di Indonesia, 13,5 persen orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Sementara ini